Kamedia sudah kembali lagi dan Kamedia belum berganti ya, masih menemani Bapak Wali Kota Bekasi di sini. Kita habis jalan-jalan dan saya ternyata menambah inspirasi baru ternyata untuk saya gitu. Artinya setiap orang yang ingin menuju menjadi lebih baik, semuanya butuh proses. Semuanya butuh sesuatu kerja keras tanpa pantang menyerah. Tapi nggak lepas juga dari nilai-nilai keluarga kan Pak? Anak-anak nggak ada yang pernah protes Pak dengan kesibukan Bapak dari dulu sampai sekarang? Mereka kan terbiasa, karena dulu sebelum saya di politik pun juga saya bekerja di perusahaan yang membutuhkan waktu yang luar biasa. Kalau sekarang kan ini kalau saya hitung-hitung itu per hari itu kerja itu bisa sampai 20-22 jam. Tidur itu paling 2 jam lah. Nah untuk menyesuaikan waktu itu ada hari-hari tertentu yang kita manfaatkan untuk kegiatan keluarga, olahraga, termasuk juga dengan bagaimana membawa. Tadi saya bilang kan ada kita touring, ada touring off-road, ada touring motor, ada family gathering. Itu adalah bentuk dari, nah ini nih sedang kita tata semua nih, pedestrian. Ini hutan kotanya juga nanti. Oh sebelahnya itu hutan kota berarti ya? Tiap minggu ini car peridai 30 ribu lebih nih. Ini penuh nih dengan masyarakat. Wih, nggak tuh saya nggak ngalamin macet tuh di sini. Kalau kata orang-orang, aduh Bekasi itu macet, dimana-mana angkut, motor, dan lain-lain. Hari Jumat, hari Sabtu itu besar kemungkinan ada. Karena masyarakat kan berekspresi keluar dari rumahnya. Tapi mereka sekarang tidak banyak keluar ke Bandung, karena begitu masuk Bandung mereka juga macet. Karena mau cari fasilitas apa? Seafood Bandar Jakarta udah ada di sini. Susi Teh udah ada di sini. Daking sudah ada di sini. Wih, pokoknya segala lengkap di sini. Lengkap, mau cari apa aja ada semuanya di Bekasi. Termasuk ini. Apa tuh? Saya punya sesuatu untuk Bapak. Ini saya bawa jauh-jauh Pak dari Jakarta. Gak deh Pak, silahkan dibuka Bapak. Apa tuh? Silahkan dibuka. Saya nggak tahu apakah ini Bapak. Lihatin teman-teman nih, nanti ini nggak gratifikasi ya. Oh, enggak, enggak, enggak. Wah, ini kalau saya masak semua pada seneng nih. Ini luar biasa ini. Jengkol. Dibuka. Dibuka langsung semuanya. Ini memang favorit Bapak. Ini favorit. Makanya kalau... Makan tapi masaknya pun beliau Pak. Kalau turing ini, wah kalau ada ini nih. Satu kuali besar pun habis gorengnya. Paling seneng dibuat apa Pak? Di semurka, di goreng. Di semur, digoreng-goreng dengan nasi ya. Itu udah luar biasa. Ini berarti saya kasih untuk Bapak. Saya simpen di sini spesial Pak. Terima kasih. Bapak bisa masak sendiri berarti? Saya masak apa aja bisa. Sayur gabus bisa. Buduk. Sayur asem apalagi. Saya bisa semua. Kalau yang biasa dimasakin sama istri Pak. Favoritnya apa Pak? Ya, sayur asem, lalap. Termasuk ini. Jengkol. Ya, tapi ini kalau hari kerjaan saya nggak berani. Kalau udah sore saya berani. Soalnya mau ketemu banyak orang ya Pak? Mau ketemu banyak orang. Termasuk ketemu sama saya hari ini. Karena ini kan hilangnya kalau makan ini harus dengan makan petai. Petai hilangnya lagi harus dengan makan sesuatu yang... Aduh, campur lagi sama durian. Aduh, semua yang berwangi-wangi itu tadi ya Pak ya. Tapi kan Pak, kita semua tahu nih. Bapak, bahkan pernah ada yang memprotes juga gitu. Bahwa Bapak berpoligami. Ya kan Pak? Ya. Memang iya kan Pak? Betul. Dari awal saya, saya akui itu. Karena sesuatu dalam proses perjalanan menurut saya itu adalah kendak yang berbasah. Ada suatu proses perjalanan manusia itu sudah ada perjanjiannya di law ilmah food. Nah, itu saya yakinin menurut. Tetapi jangan melanggar kaedah agama. Syariat agama. Kalau hukum negara kan hukum positif negara berasarkan administrasi, fakta dan... Tapi kalau hukum agama yang tersirat dalam keyakinan itu, itu yang nggak boleh kita langgar. Oke. Tapi bagaimana dengan pejabat negara gitu Pak? Kan hanya satu bolehnya yang diakui, Pak? Ya, itu kan dulu sebelum jadi wali kota. Oh, sekarang? Sekarang kan udah selesai. Udah nggak lagi. Oh, gitu. Jadi sekarang satu? Sekarang udah duda nih. Yang benar, Pak. Pertanyaan saya, ini banyak saksinya loh Pak. Sudah. Jadi 2015 kemarin kita sudah cerai. Sudah. Saya selesaikan. Tinggal kembali kepada yang punya BPKB hakiki. Soalnya, gini Pak. Saya kalau cari tahu ya Pak. Saya riset sana sini. Ada yang bilang, Bapak itu dua istrinya. Oh iya. Bahkan ada yang bilang tiga Pak. Jadi saya mau politikasi. Waktu pilkada kan kita dibombardis abis tuh. Dipolitisasi abis semua. Nah, dikira sekarang ini orang bisa dipengaruhi oleh persoalan pribadi seperti tadi. Atau pada persoalan agama. Masyarakat kita kan udah cerdas sekarang. Siapapun juga kepemimpinan itu, yang dibutuhkan adalah daya nalar berfikirnya. Untuk menciptakan proses seperti yang saya sampaikan kepada kader-kader Anu tadi. Pemberdayaan itu. Kalau sesuatu yang kita ciptakan itu minimal bermanfaat. Nah, kalau kemarin saya dari wakil wali kota, PLT, terus sampai wali kota setahun dan dipilih. Itu kan bagaimana semua lawan politik supaya saja. Ternyata prosesnya jadi di 2012 dengan Pak Ustadz Ahmad Sayu. Artinya ada sesuatu, masyarakat kita sudah tidak bisa dibohongi lagi persoalan-persoalan itu. Cerdas itu tadi ya. Cerdas gitu. Harapan Bapak untuk anak-anak itu apa sih Pak? Mereka menjadi apakah penurus seperti Bapak terjun di dunia politik? Sampai saat ini enggak ada yang mau. Yang paling besar kemarin nikah. Enggak ada keinginan di politik, belajar usaha. Yang kedua pun juga masih melayang-melayang. Mudah-mudahan jangan ada yang jadi politikus lah. Karena politikus itu kan tidak selalu satu tambah satu sama dengan dua. Kalau akademik itu kan sesuatu proses peradaban. Pasti. Dan dia selalu berani salah karena untuk perbaikan. Kalau orang politik itu takut salah. Nah sesuatu yang ini pun juga selalu takut salah. Nah itu perbedaannya. Lah kalau Bapak sendiri tidak mengharapkan anak-anak untuk terjun politik. Bapak sendiri mau sampai kapan? Pada waktunya nanti jadi pandito di Kota Bekasi. Pada saat rekena. Saya sih berharap nanti ada keberlangsungan proses-proses yang sudah gitu. Karena gini, mencari sesuatu, cara berpikir kepemimpinan itu tidak mudah. Baik pemimpinan nasional, regional maupun juga lokal. Di Kota Bekasi pun juga ini, wali kota pertama dulu luar biasa. Bahkan guru lah. Karena saya tahun 1999 jadi anggota DPR. Saya belajar dengan almarhum Pak Nonon. Yang kedua lemah. Dalam proses integritas, dalam proses pemahaman kecerdasan. Yang ketiga apalagi menimbulkan dampak pada persoalan hukum. Sehingga terjadi sesuatu proses yang luar biasa 2009-2010. Nah, saya ini minimal ya sudah bisa dilihat lah. Kurangnya tentunya masih banyak gitu. Dan salahnya juga masih banyak. Nah, saya bersama Pak Sayu sih berharap siapapun juga ada proses. Sehingga tidak menimbulkan benturan baru, pendapat baru yang merubah tatanan yang sudah sedemikian rupa. Ya, kita berharap. Tentunya kan semua adalah prosesnya di perjalanan garis tangan. Dengan proses bapak menuju sampai posisi seperti sekarang ini, siapa yang paling berjasa Pak? Ya, yang pertama tentu keluarga, dorongan, ibu. Ibu bagaimana sabarnya, bagaimana sabarnya dan bagaimana membantunya dalam proses-proses kemasyarakatan. Sudah makin kelihatan ya seperti apa karakter dari rumah sakit? Ini rumah sakit? Ini rumah sakit daerah. Oke. Nah, ini yang kita bangun ya, 2011-2012. Kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi rumi jangat ini ya. Nah, kita lanjutkan, kita bisa turun di sini. Betul, jangan kemana-mana tetap bersama kami. Kita masuk sedikit, nanti kita ke belakang karena ada bangunan baru. Oh, ada bangunan baru. Tetap bersama kami, Dewit Masih, bersama dengan Bapak Wali Kota Bekasi.